Intro Assalamualaikum semuanya Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Amin Ya Rabbal Alamin Dikisahkan seorang cendegiawan terkenal dari Kurasan Datang ke Kota Bagdad Ketika Baginda Raja mendengar hal itu Ia lalu mengundang orang tersebut ke istananya Sang cendegiawan disambut dengan penuh rasa hormat Dan duduk di samping Baginda Raja Ia diperlakukan layaknya tamu kehormatan Selama beberapa hari Para petinggi istana dan orang-orang penting Datang untuk bertemu dengan sang cendegiawan Pada hari ketiga Abunawas juga datang bersama beberapa orang Di tengah-tengah pertemuan resmi dan pembicaraan yang ringan Baginda Raja mengajak Abunawas untuk duduk di sampingnya Berjece dengan sang cendegiawan Melihat Abunawas disejajarkan dengan dirinya Membuat sang cendegiawan merasa jengkel Ia memandang Abunawas dengan sebelah mata dan berkata kepada Baginda Raja Kegemaran paduka sangat aneh Paduka menyukai orang biasa dan mempersilahkan duduk di dekat paduka Abunawas tahu sang cendegiawan sedang membicarakan dirinya Maka dengan segera ia berpaling padanya dan berkata Jangan sombong dengan ilmumu yang tidak ada nilainya Dan janganlah menghakimi penampilanku Aku siap berdebat denganmu Dan membuktikan kepada Baginda Raja Bahwa kamu tidak tahu apa-apa Sang cendegiawan menjawab Hai Abunawas Aku sudah tahu tentangmu Aku dengar kau adalah orang gila Dan aku tidak ingin berurusan dengan orang gila Abunawas membalas Aku mengakui kegilaanku Tapi kau tidak mengakui ketidaktahuanmu Melihat keributan tersebut Baginda Raja memandang Abunawas dengan marah Dan menyuruhnya untuk diam Karena menurut Baginda Raja Sang cendegiawan adalah orang terpandang Dan sangat disegani di daerah kurasan Akan tetapi Abunawas tidak menghiraukan perintah Baginda Raja Wahai paduka yang mulia Jika orang ini sangat percaya diri dengan ilmunya Maka ia harus mau berdebat denganku Tantang Abunawas Kemudian Baginda Raja berkata kepada Sang cendegiawan Apa sulitnya? Engkau kan seorang cendegiawan yang pandai Tanyakan saja pada Abunawas beberapa pertanyaan Sang cendegiawan pun menerima tantangan Abunawas Aku siap Tapi dengan satu syarat Jika kamu bisa menjawab pertanyaanku dengan benar Aku akan memberimu seribu dinar Tapi bila kamu tidak bisa menjawab Kau harus memberiku uang seribu dinar Kata Sang cendegiawan kepada Abunawas Aku tidak mempunyai harta dunia Termasuk dinar dan emas Namun aku siap berdebat denganmu Bila aku bisa menjawab pertanyaanku dengan benar Maka aku akan mengambil uang itu Dan apabila aku tidak bisa menjawab Aku akan ikut denganmu Untuk menjadi pembantu dan budakmu Jawab Abunawas Sang cendegiawan pun menerima syarat tersebut Maka dimulailah debat antara Abunawas dengan sang cendegiawan Sang cendegiawan diberi kesempatan pertama untuk mengajukan pertanyaan Di sebuah rumah ada seorang wanita duduk bersama suaminya yang sah Di rumah itu juga ada seorang lelaki yang sedang menunaikan puasa Lalu datang seorang lelaki lain memasuki rumah tersebut Dikarenakan kedatangannya suami istri tadi menjadi tidak sah Dan puasa lelaki lainnya juga menjadi tidak sah Dapatkah kau berdaaku Siapa lelaki yang masuk ke rumah tersebut? Tanya sang cendegiawan Sejenak Abunawas terdiam Tak berapa lama Ia pun langsung menjawab Lelaki yang masuk ke rumah tersebut adalah suami pertama dari si wanita Yang telah lama berpergian Ia telah lama pergi dalam waktu yang sangat lama Dan kabar yang diterima oleh wanita itu adalah Bahwa suaminya telah meninggal dunia Maka si wanita pun menikah dengan lelaki lain Yang duduk di sampingnya Dan si wanita mengubah kedua lelaki itu untuk memenuhi kewajiban suaminya Yang disangkanya telah meninggal dunia Yang satu untuk mengkodoh sholat yang tertinggal Dan satunya untuk mengkodoh utang puasanya Saat lelaki yang merupakan suami pertama kembali Meskipun berita kematinya sudah tersebar Maka suami keduanya menjadi tidak sah Begitu pula dengan kodoh sholat dan puasanya Untuk suami pertama yang dianggap meninggal Maka kedua kodohnya itu tidak sah Karena suami pertamanya masih hidup dan belum meninggal dunia Dengar jawaban Abu Nawas Sontak menuai pujian dari baginda raja dan para petinggi istana Mereka tak menyangka dengan kecerdasan Abu Nawas Dalam memecahkan pertanyaan sulit dari sang cendekiawan Kemudian Abu Nawas berkata Sekarang giliranku untuk pertanyaan Sang cendekiawan pun membalas Tanyalah aku siap menjawabnya Abu Nawas pun memulai pertanyaannya Aku mempunyai satu kendimadu dan satu kendijuka Lalu aku menuangkan keduanya ke dalam mangkok kosong yang besar Saat aku mulai mengaduk mangkok tersebut Aku melihat ada seekor tikus di dalamnya Dapatkah kau beritahu aku Apakah tikus itu berasal dari kendimadu atau dari kendijuka Tanya Abu Nawas Sang cendekiawan tak menduga dengan pertanyaan yang diajukan oleh Abu Nawas Yang membuat dirinya harus berpikir keras untuk menjawabnya dengan benar Setelah sekian lama tidak menemukan jawaban Sang cendekiawan pun akhirnya menyerah Baginda Raja kemudian berkata Wahai Abu Nawas Beritahu kepada kami apa jawabannya Sang cendekiawan pun juga penasaran sangat menandikan jawaban dari Abu Nawas Aku akan menjawabnya Bila orang ini mau mengakui kerendahan ilmunya Tegas Abu Nawas sambil memandang ke arah sang cendekiawan Karena sangat menasaran ingin tahu jawabannya Sang cendekiawan pun mengakui kekalahannya Baiklah Abu Nawas Saya menyerah Saya akui saya tidak tahu Beritahu aku apa jawabannya Pintah sang cendekiawan Sebenarnya itu mudah sekali Caranya kita keluarkan tikus itu Lalu mencucinya dengan air Kemudian kita bedah perut tikus Jika perutnya berisi cuka Maka tikus itu berasal dari kendimadu Karena sebelumnya tikus tersebut masuk ke dalam kendimadu Kalau perutnya berisi madu Maka tikus itu berasal dari kendimadu Karena sebelumnya tikus tersebut masuk ke dalam kendimadu Kata Abu Nawas menjelaskan Semua orang yang ada dalam pertemuan terpana dengan kecerdasan Abu Nawas Baginda Raja pun tak henti-hentinya memuji Sementara si cendekiawan menundukkan kepalanya Sambil menahan rasa malu Karena awalnya meramahkan kecerdasan Abu Nawas Bahkan sampai menganggapnya sebagai orang gila Sesuai kesepakatan Abu Nawas mendapatkan seribu dinar untuk dibawanya pulang Kisah selanjutnya Kala itu kota Baghdad mendadak gempar Oleh kehadiran orang asing Persoalannya bukan pada orangnya Melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai Adanya Tuhan Bukan hanya itu Ia juga menantang orang-orang muslim berdebat mengenai adanya Tuhan Kabar ini pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja Karena dianggap bikin resah masyarakat Orang asing ini lalu dipanggil ke istana Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami Tanya Baginda Raja Orang asing ini menjawab Untuk apa mengaku bertuhan Kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku Kemudian Baginda Raja bertanya kembali Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan Dengan tegas orang itu menjawab Tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan Dan saya juga tidak percaya adanya akhirat Mendengar itu Baginda Raja sempat terkejut Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan Berarti keyakinan kita berbeda Jadi jangan ganggu rakyatku Tegas Baginda Raja Kalau paduka Raja percaya adanya Tuhan Bisakah paduka menjawab tiga pertanyaanku Tanya orang tersebut Silahkan balas Baginda Raja Pertanyaan pertama Orang Islam meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah Lalu siapakah yang menciptakan Allah Bukankah sesuatu yang ada Pasti ada penciptanya Pertanyaan yang kedua Katanya di dalam surga manusia tidak akan berat ataupun kencing Sedangkan mereka makan dan minum setiap hari Bagaimana mungkin ini bisa terjadi Padahal segala sesuatu yang akan dimasukkan Pasti akan keluar Entah itu dengan bentuk yang lain Dan pertanyaan ketiga Orang Islam meyakini kalau setan terbuat dari api Tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka Mana mungkin api bisa menyakiti api Mendengar pertanyaan orang asing itu Baginda Raja hanya terdiam Bisa saja ia menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan Maka dijawabnya harus dengan logika Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja Paduka Kalau soal beginian Serahkan saja pada Abu Nawas Dia pasti bisa mematahkan argumen orang itu Baginda Raja menyetujui usulan menterinya Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana Singkat cerita Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja Lalu ia dipersilakan duduk Ada apa paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba? Tanya Abu Nawas Begini Abu Nawas Orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan Dan dia mengajukan tiga pertanyaannya Tapi jawabannya harus masuk akal Ujar Baginda Raja Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut Oh ini orangnya yang bikin gempar kota Baginda Pikir Abu Nawas Abu Nawas lalu menghampiri orang asing itu Dan duduk tepat di hadapannya Silakan apa yang ingin kau tanyakan Ucap Abu Nawas Dengan penuh percaya diri orang asing tersebut Memulai pertanyaannya Anda sebagai orang muslim Tentu percaya bahwa segala sesuatu Baik yang terlihat maupun tidak terlihat Pasti ada yang menciptakan Ya tentu saja saya percaya Jawab Abu Nawas Sekarang saya mau bertanya Siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya Tanya orang asing Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah Tuhan saya Jawab Abu Nawas Oh baiklah Lalu siapakah yang menciptakan Allah Bukankah tadi Anda mengakui Bahwa segala sesuatu Baik yang terlihat maupun tidak terlihat Pasti ada yang menciptakan Tanya orang itu kembali Sejenak Abu Nawas terdiam Ia pun lalu berkata Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam Mengakui hanya ada satu Tuhan Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka satu Sekarang gantian aku yang bertanya Angka tiga berasal dari angka berapa Tanya Abu Nawas Angka tiga berasal dari angka dua Ditambah angka satu Jawab orang tersebut Tepat sekali Kalau angka dua berasal dari angka berapa Tanya Abu Nawas kembali Angka dua berasal dari angka satu Ditambah angka satu Jawab orang itu Benar sekali Sekarang kalau angka satu sendiri Berasal dari angka berapa Tanya Abu Nawas Orang itu pun kaget dengan pertanyaan tersebut Ia hanya terdiam Tak bisa menjawabnya Kemudian Abu Nawas berkata kembali Pada intinya semua angka pasti ada awalnya Entah itu angka lima Empat Ataupun sepuluh Dan angka-angka tersebut Ibaratkan alam semesta ciptaan Allah Apabila kamu bertanya Siapa yang menciptakan Allah Sama halnya saya bertanya Dari mana angka satu itu ada Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya Jelas Abu Nawas Orang itu pun langsung terdiam Merenungi kata-kata Abu Nawas Untuk jawabannya atas pertanyaanku yang pertama Oke masuk akal juga Sekarang pertanyaan yang kedua Kalian sebagai muslim Pasti meyakini kelak di hidup di surga Tidak akan berat dan gencing Padahal disana kalian makan dan minum setiap hari Mana mungkin itu bisa terjadi Jelaskan padaku Tanya orang asing tersebut Baik akan saya jelaskan Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu Tentunya kamu makan dan minum bukan Karena menurut ilmu medis Seorang janin memakan sesuatu yang dimakan oleh ibunya Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan Apakah kamu pernah berak ataupun gencing? Untuk kedua kalinya Pertanyaan orang asing itu bisa dijawab dengan mudah oleh Abu Nawas Baik jawabanmu masuk akal Sekarang pertanyaan yang terakhir Kalian sebagai muslim pasti meyakini kalau setan terbuat dari api Dan neraka juga terbuat dari api Tapi yang membuat saya heran Katanya setan akan disiksa dengan api neraka Mana mungkin api bisa menyakiti api Itu hal yang konyol yang pernah saya dengar Ujar orang asing tersebut Bisakah kamu menjelaskannya? Tanyanya kemudian Sebelum aku menjawab pertanyaan yang terakhir Aku ingin kita saling berjanji Apapun jawabannya Kamu tidak boleh marah Binta Abu Nawas Tentu saja saya tidak akan marah Apalagi kalau jawabannya masuk akal Balas orang asing tersebut Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing tersebut Sangat keras Baginda Raja dan orang-orang yang hadir pun terkejut dibuatnya Hei apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab Jangan emosi dong Apalagi sampai main pukul kayak gini Protes orang asing tersebut Siapa yang emosi? Itu adalah jawaban saya Apakah tadi kamu merasakan sakit? Tanya Abu Nawas Tentu saja sakit Jawab orang itu sambil memegang pipinya Coba kamu perhatikan tangan saya Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu Tapi ketika tangan saya ingin tamparkan ke pipi kamu Kamu langsung kesakitan Itulah gambaran sederhana Kalau api neraka bisa menyakiti setan Setan pasti akan merasa kesakitan Meskipun ia sama-sama terbuat dari api Kata Abu Nawas menjelaskan Orang asing tersebut lalu terdiam Ia tak bisa membantah argumen Abu Nawas Sementara baginda raja dan orang-orang istana kagum atas kecerdikan Abu Nawas Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setia menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh